Kita ke informasi lainnya di mana polisi menyebut sopir kendaraan yang membawa Vanessa Angel mengaku mengemudikan mobil melebihi aturan kecepatan berkendara di jalan tol. Sementara itu seorang pengusaha asal Surabaya siap merawat anak Vanessa Angel yang kini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Kepolisian ditelantas Polda Jatim sudah mendapatkan keterangan lisan dari sopir Vanessa Angel Tubagus Muhammad Jody yang saat ini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Polisi mengatakan sebelum kejadian sopir Vanessa Angel mengemudikan mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Polisi juga tengah menyelidiki beredarnya video unggahan Tubagus Jody yang viral. Video tersebut menunjukkan Jody mengendarai mobil melebihi aturan kecepatan berkendara di jalan tol. Saat ini polisi sudah menyita telepon genggam sang sopir untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Polisi juga menyebut Jody bisa berpotensi menjadi tersangka jika terbukti melakukan kelalaian hingga menyebabkan adanya korban jiwa. Polisi saat ini juga telah melakukan tes urin narkoba kepada Jody untuk melengkapi berkas penyelidikan. Polisi juga akan bekerjasama dengan dealer untuk memeriksa kondisi mobil Vanessa Angel. Pada Jumat sore, petugas kepolisian kembali melakukan olah TKP tambahan untuk melengkapi berkas penyelidikan serta untuk memperjelas titik lokasi kecelakaan maut tersebut. Sementara pengusaha muda Surabaya sekaligus sahabat Vanessa Angel, Tom Liwafa dan sang istri Hesti ikut terpukul atas kejadian kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suami. Tom Liwafa mengatakan ia dan sang istri siap merawat anak Vanessa jika keluarga Vanessa berkenan. Sebelumnya, Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel mengaku anak Vanessa akan dirawat oleh kakek dan neneknya. Hingga Jumat sore, Gala, putra sematawayang Vanessa dan pengasuhnya masih dirawat di Surabaya dan belum dibawa pulang ke Jakarta. Gala menderita memar di salah satu matanya. Namun hasil CT Scan menunjukkan luka memar tersebut tidak serius. Tim Liputan, CNN Indonesia